Kepolisian sektor Pontianak Selatan memanggil para mahasiswa terkait dugaan kasus penganiayaan terhadap dua mahasiswa Visi Puntan. Kasus penganiayaan yang sempat terekam kamera pengawas itu terjadi di depan Sekretariat Mahasiswa Visi Puntan pada Rabu dini hari lalu. Atas kejadian tersebut, korban kemudian melapor ke Polsek Pontianak Selatan. Berdasarkan pengaduan korban, polisi langsung melakukan upaya pemanggilan terhadap para saksi untuk diperiksa. Polisi juga masih memeriksa identitas terduga pelaku penganiayaan, termasuk motif dan penyebab terjadinya penganiayaan. Dugaan awal penganiayaan berawal dari cekcok antar mahasiswa. Kemudian berdasarkan rencana penyelidikan kita bahwa hari ini, hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, kita akan melaksana kegiatan klarifikasi ataupun melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang sudah kita kirim surat undangannya pada hari Jumat kemarin. Kemudian sambil berjalan, kita mengkomunikasikan dengan para pihak dalam artian dekan terkait untuk melaksanakan kegiatan membantu kita dari pihak kepolisian untuk menghadirkan para saksi untuk mempermudah proses pemeriksaan ataupun penyelidikan di Polsek Pontianak Selatan. Visum terhadap korban juga sudah dilakukan. Hasilnya, polisi menemukan adanya benturan di sejumlah bagian tubuh korban. Polisi berharap para mahasiswa mempercayakan penyelesaian kasus kepada polisi. Mahasiswa juga diminta menjaga kamtip mas agar penyelidikan bisa dilakukan. Anugerah Kompos TV Pontianak, Kalimantan Barat Terima kasih telah menonton!